Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kali ini kita akan Cerita sedikit mengenai Isometric Drawing Bagaimana cara membacanya Ya, pakalkan dulu Nama saya Iwan dari Pujenggai Piping Di channel Youtubenya Sultan KB Nah, yang pertama-tama yang kita Harus lihat adalah Biasanya sih, kertasnya Pake kertas A3 A3 Kebanyakan A3, tapi kalau A4 Tidak ada masalah Dan juga kita harus Perhatikan dulu, kita harus Memahami dulu Simbol-simbol yang dipakai Pada Piping Isometric Drawing Jadi kita Dari situ kita membacanya Jadi kalau kita ingin Jadi kita baca dulu Legend Dan pada saat kita mereview Drawing, kita juga harus merepair Kepada Kepada Piping Plan Layout Piping Plan Section Ataupun Piping Plan Yang berhubungan dengan Apa? Dengan Sa-Isometric tersebut Biasanya nanti dipecah-pecah itu Di Spool by Spool Jadi pertama kita lihat Biasanya di dalam suatu Isometric Ada juga termasuk Build of Material Terus Revisinya berapa Dan juga Nah perusahaan Nomor Drawing Dan juga Reper Drawing kemana Jadi semua ada disini Dan anda bisa lihat Pada 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 This isometric Sebelah kiri Sebelah kanan kita List of material Yang ada pada Piping Isometric ini Memang Piping Isometric Tidak begitu Besar Karena mereka Mari untuk Dikunakan untuk Menanti Apa? Untuk membuat Spool pipe Construction tapi ini dan juga padungnya jelas-jelas, ini kita bisa lihat, pertama yang kita harus hadapi adalah, sebelah kiri, kanan, atas itu adalah tanda panah jadi repair, north shotnya harus ada dan juga biasanya isometrik itu butuhnya miring, kalau misalnya disuruh utara semua dan jangan lupa juga, kalau untuk isometrik ini, simul-simul pipe ini sudah benar, juga ada simul weldingnya dan juga arah apa, arah panah dimana kita mengarahkan aliran air dalam ruida dalamnya itu jadi semua harus lengkap seperti ini ada check valve-nya ada north shotnya, juga ada flange to plank, nah itu nanti kita akan repair ke dalam material, misalnya jubel-jubelnya berapa, jumlah gasketnya berapa dan juga inputnya berapa nanti kita lihat lagi guys ya oke guys see you next time, bye bye